Nah jadi memang pertama anggota itu bermasalah Yang saya dapatkan informasinya dari Bu Ayu Itu mereka membuka halaman utama website ITSMA Bukan membuka member area ITSMA Nah sebenarnya sudah kita informasikan Kalau untuk mengakses keanggotaan Itu alamatnya ada di sini nih Di member.itsmanasional.org.id Nah kebanyakan peserta itu mereka aksesnya di website utama ITSMA Nah yang ini kan website utama ya Isinya itu event-event yang akan digelar oleh ITSMA Jadi beda Kalau untuk anggota itu ada alamat tersendirinya Sudah disiapkan Ada subdomainnya namanya member.itsmanasional.org.id Nah gampangnya disini peserta Hanya cukup atau Ya anggota hanya cukup untuk masuk menggunakan alamat email Yang sudah didaftarkan Nah sejauh ini sudah ada 173 Anggota yang saya input ya Yang saya masukkan Karena memang kemarin Di perpanjangan keanggotaan itu Ketentuannya seperti ini Kalau ada anggota yang terlambat membayar Itu mereka akan disuspen selama satu bulan itu Misalnya baru bayar bulan April ya Berarti nanti Mei baru bisa diakses Nah cuma kalau seperti itu kan kayaknya Bebannya ke saya ya Jadi saya harus mastiin dulu nih Mana peserta yang terlambat Mana yang enggak gitu ya Nah jadi mungkin Biar nanti enggak Bermasalah lagi Kita masukin aja semua Yang belum dimasukin Nah nanti tinggal mereka download kartu anggotanya Nah kalau untuk Anggota itu bisa masukin emailnya disini Contohnya saya masukin email saya disini Jadi ini email yang dimasukkan adalah Email yang digunakan Untuk registrasi atau perpanjang keanggotaan kemarin Jadi jangan berbeda emailnya Kalau beda emailnya tentu saja enggak bisa login Nah ketika login Itu tampilannya enggak langsung seperti ini sebenarnya Fotonya belum ada Namanya belum ada dan segala macamnya Nah kebanyakan anggota Itu mereka langsung tekan atau pilih Menu kartu anggota yang ada disini Nah dipilih kartu anggota Kemudian langsung dicetak Kartu anggota depan dan belakangnya Padahal datanya belum ada Nah disini juga udah saya kasih ketentuan nih Ada keterangannya Sebelum mencetak kartu anggota Itu silahkan mengupdate profil Dan mengupload foto dulu Nah terus saya kasih tulisan yang bisa di klik disitu Klik disini untuk update data Nah ini kalau di klik Itu akan mengarah ke halaman data Jadi bisa dilengkapi dulu datanya Semuanya mulai dari nomor anggota ini Sudah disediakan oleh Ijma Jadi enggak bisa diganti Nah kalau mau mengganti email juga bisa disini Nah email nama dan seterusnya Isikan informasi Kemudian juga ada beberapa anggota Itu ya Bu Nur ya Dan Bu Eka Itu mereka tidak tahu Masuknya ke divisi yang mana Jadi mereka banyak bertanya nih Sepertinya Nah disini kan ada koordinator Wilayah ya Atau ada apa disini Ada wilayah 1 sampai wilayah 16 Nah biasanya Anggota bertanya Saya masuknya ke yang mana Atau misalnya kalau DPN Ijma Itu mereka masuknya ke bagian yang mana Kalau DPN sih mungkin sudah tahu ya Misalnya saya di bidang media dan IT Berarti saya masuknya di media informasi Nah tapi kalau anggota yang lain Anggota biasa Itu kan mereka bingung nih Wilayah 1 sampai wilayah 16 ini apa gitu kan Nah nanti mungkin bisa dijelasin saja Untuk anggotanya Jadi mereka lengkapi dulu Semuanya baru update Nah update profil disini Itu adalah update Profil yang di bagian Data disini Nah misalnya saya upload disini ya Divisi saya itu media Dan Apa tadi Bidang informasi Kemudian jabatan saya misalnya Disini kepala Departemen misalnya Atau kepala bidang misalnya Nah Tinggal saya update Nah kalau misalnya fotonya masih nggak ada Berarti kita harus upload foto Nah Itu sama ada di menu profil Kalau di kartu Ada lagi link yang tadi Yang klik disini Atau kalau sudah berada di halaman awal seperti ini Bisa klik profil Nah di klik profil disini Nanti akan masuk ke tempat yang sama tadi Nah di bagian sebelah kanannya itu ada pas foto Pas fotonya ukuran 3x4 Maksimalnya 1 MB Nah kebanyakan yang meng-upload itu Tidak sesuai ketentuan Makanya nanti ketika kartu anggotanya dicetak Hasilnya nggak bagus Padahal disini udah di Informasikan bahwa Yang upload itu adalah pas foto Ukuran 3x4 Nah terus gimana nih Kalau udah terlanjur upload Tapi Salah Ya dia upload ulang lagi aja Nanti dia akan otomatis Ke replace gitu Keganti dengan foto yang terbaru Yang kita upload Nah jadi ukuran fotonya itu 3x4 Maksimal ukurannya 1 MB Nah kalau udah selesai baru bisa Pilih kartu anggota Nah sebenarnya di bagian atas disini juga sudah ada nih Ada home, profile, rship Di bagian atas ini Sampai kartu anggota ada juga di bagian bawah Jadi sebenarnya 2 menu sudah Saya siapkan Isinya kalau kita lewat handphone Yang di atas ini nggak kelihatan ya Jadi harus di klik dulu Nah biasa saya sediakan yang di bawahnya juga ini Nah Baru kita bisa masuk ke kartu anggota Nah kartu anggota ini ada 2 sisi Sisi depan sama sisi belakang Nah kalau sisi depannya Itu isinya informasi yang kita update tadi Nah begitu di klik Nanti disini harusnya akan membuka Kartu anggota Kartu anggotanya udah terserapi Dengan ukuran 3x4 Untuk fotonya Jadi kalau misalnya ada anggota yang Mau upload tidak sesuai Ya hasilnya nggak akan sesuai juga Nah ini kartu anggota yang bagian depan Kalau mau download ya di download aja Biasanya kalau di laptop ini bisa langsung di download ini Nah kalau bagian belakang itu biasanya ada visi-misi Visi-misi ITSMA bagian belakangnya Nah ini Sebenarnya sesimpel ini aja sih Untuk mendownload kartu anggota Terus juga kemudian disini ada beberapa menu ya Ada e-book, rps dan Ya e-book dan rps ini masih Belum bisa digunakan Karena memang rencana kita itu nanti semua bahan pembelajaran yang kita miliki Itu kita share disini Misalnya saya punya bahan mata kuliah akutansi nih Akutansi keuangan atau audit Nah saya bisa share e-booknya disini Atau bapak ibu yang pengen mau share juga bisa Jadi nanti di e-book sini ada tuh Kemudian rpsnya juga Kalau memang mau di-share bisa di-share disini Tapi ini memang masih dalam tahap pengembangan Karena kita juga nunggu datanya Nunggu data e-book sama rpsnya Nah jadi untuk sementara Di member area ini memang hanya bisa download kartu anggota Tapi sebelum mendownload Itu memang harus mengupdate data dulu Kuncinya disitu Karena kebanyakan anggota itu langsung Menot kartu anggota Tanpa mengupdate data Nah jadi kita minta Anggota itu update data dulu Baru bisa Mendownload kartu anggotanya Oke mungkin seperti itu aja kali ya Bu Nur dan Bu Eka Saya kembalikan ke Bu Nur lah Atau Bu Eka Baik Terima kasih Pak Wukuf Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya Silahkan Ini saya jujur aja Pak Wukuf Saya juga baru tahu Karena saya juga belum pernah mendownload Kita dibagian anggotaan Iya betul Makanya kadang Sebelumnya saya minta maaf juga Kadang kan Jadi gini Kadang tuh anggota itu Meminta pada saat mereka butuh Tapi kalau pada saat mereka gak butuh Mereka tuh tidak Mejar-mejar Ke Apa Baik 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 Makanya kadang kita Karena kita dikejar terus Ini kita larinya ke Pak Wukuf Iya Kita Ya gak apa-apa Sebenarnya Mestinya kita juga ada sih Ada video tutorial untuk Download kartu anggota ya Iya betul Jadi memang ketika Anggota itu butuh Ya udah tinggal buka videonya aja gitu ya Betul Betul Iya Kayak ini mungkin Jadi Apa ya Evaluasi kami di media IT lah Bu Karena memang Itu kan di Tugas kami ya Untuk bikin video Seperti itu Baik Pak Wukuf Ini ada Apa Ada pertanyaan dari Ibu Meriani Dia bertanya Apakah bisa Step SK Kepanitian IJMA Di upload ke dalam sistem IJMA Jadi step Jadi step Anggota Butuh SK Kepanitian Dan surat tugas Bisa langsung download ke web IJMA Gitu Nah untuk sementara memang Belum ada menunya sih Saya belum ada dapat informasi Kalau SK itu bisa Apa Akan dimasukin juga Kedalam web Nah mungkin nanti Gini aja sih ya Bu ya Ketika SK jadi Itu kan kita bisa Tambahin ya Nama-nama Itu kan maksudnya ya Jadi nanti misalnya Ada Kepanitiaan Tufel nih Yang terdekat kan besok Tufel ya Iya betul Nah misalnya Terus ada beberapa Tim di dalam Kepanitiaan itu Yang ada SK nya Kita upload di dalam sistem Terus kita isi nama mereka Jadi nanti akan Masuk otomatis Kedalam Sistem ini Jadi Anggota bisa download Gitu ya Seperti itu ya Bu Itu Itu malah Lebih mempermudah Maksudnya kadang kan Kalau SK itu Kalau misalkan kita Sudah ada di web Maksudnya kita enak ya Kalau misalkan kadang Ada yang gak keselingsut Atau apapun Misalkan kadang gitu Menghindari itu Maksudnya Iya Sebenarnya kan Untuk sementara kan Kita baru share SK itu Di grup Jadi misalnya Sudah selesai Baru di share di grup Kadang memang Ada beberapa anggota Yang keluar duluan Gitu ya Iya betul Jadi Iya Jadi memang Ya Itu tercecer tadi Itu betul Kata Pak Cipin Ada bilang SKnya Jadi tercecer Karena kalau di WA Itu kan Kita kadang lupa Nanti mungkin jadi Evaluasi lah Bu Bagi kami Karena memang Kalau untuk Menambahkan SK Itu akan Memubahkan website ITSMA Bu Berat Jadi berat Iya Karena kan Kita selalu Meng Apa ya Mengupload file gitu ya Kan kegiatan kita Nggak cuma satu ya Dalam satu minggu ya Kadang Mungkin itu masih jadi Pertimbangan saya sih Untuk mengambil fitur ini Jadi Saya itu coba Kasih saran kemarin Ke Pak Raffles Fitur yang disediakan itu Untuk sementara Mungkin e-book Sama RPS dulu lah Yang penting Untuk dosen gitu ya Misalnya Iya Karena kalau misalnya Kegiatan kita itu Kayaknya bisa aja Atau gini aja Mungkin kita bisa Usul Nanti ke Pak Raffles SK itu Setiap anggota Masukin ke Drive Jadi nanti Yang di website itu Akan nge-link ke Ini Jadi di drive itu Akan nge-link ke website Nanti Oke Jadi kita Kalau simpan di drive Kayaknya lebih aman ya Karena Kapasitasnya Lebih Cukup ini ya Kalau drive kan bisa Lebih banyak lah Dibandingkan kita Walaupun masuk web kan lebih berapa Jadi nanti kita tinggal Ngaitin ke anggota tim Di SK tersebut Nah mereka tinggal Download SK nya Dari link drive gitu Kalau misalnya mau Kita bikin archive gitu aja Oke betul Betul Itu pasukan Ya betul Terus ini Pak Pak Wuku pada yang mau bertanya langsung Dari Bu Winda Mau gue silahkan Oh ya Silahkan Baik terima kasih Bu Eka Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Winda Dari Uniga Pak Disini saya mau bertanya Untuk Mendownload Kartu anggota Saya itu ada kesusahan Kesulitan di Ini Pak saya download itu Ternyata Divisi sama Jabatannya Statusnya belum diisi terus Padahal sudah Saya update gitu Pak Kita kira itu Gimana Pak Apakah ada Kesalahan mungkin Pas mengisi divisinya Atau seperti apa Itu ya Pak Oke baik Terima kasih ya Bu Siapa tadi Bu Winda ya Iya betul Pak Ibu update saja datanya Jadi nanti Updatean terakhir itu Yang tercetak di Kartu anggota Bu Iya betul Pak Saya sudah lakukan itu Pak Sudah berkali-kali Saya update Sudah lengkap Saya update Tapi pas Mau mencetaknya Itu Masih sama Belum diisi Statusnya gitu Pak Oh iya Saran saya Gini aja Bu Winda Bu Winda upload dulu foto Kan disitu ada dua pilihan ya Ada update data sama upload foto Ibu upload dulu foto Kemudian baru ibu update Apa namanya Update data ibu Data Oh Iya setelah itu baru ibu langsung ke kartu anggota Jadi gak ke menu Profile Iya Jadi kalau ibu buka lagi update Profile Itu kan dia balik lagi ke pilih divisi dan pilih jabatan tuh Bu Iya betul Nah kalau ketekan tombol update-nya Itu kan ada tombol update-nya ya di bawah ya Nah dia akan balik ke pilih divisi sama pilih jabatan Jadi baiknya memang Ibu update profilnya Setelah itu ibu langsung ke halaman kartu anggota Oh iya Baik-baik Saya coba dulu ya Pak ya Baik Terima kasih Pak Ya Sebelumnya sih Saya itu menyarankannya seperti ini Dari bagian keanggotaan udah netapin nih Cuman kata Pak Rafes juga kemarin Kalau ITSMA itu sering ada rotasi Jadi saya gak bisa memastikan itu Kita ada di divisi yang mana ya kan Nah jadi makanya saya fleksibelkan aja Misalnya pindah divisi ya Berarti update kartu anggotanya di update lagi gitu Oh iya baik Pak Ya Silahkan Bu Winda dicoba aja dulu Baik-baik Terima kasih Pak Memang betul Pak Bukuh Jadi kemarin kesempatannya itu Kita per tahun itu Kita bisa Nomor anggotanya berubah ya Kalau kemarin saya Diskusi dengan Pak Rafes Jadi Mungkin tahun ini Berapa nanti mungkin tahun depan Akan berbeda lagi Jadi tergantung dari Anggota masing-masing sih Mungkin itu Iya betul Bu Karena kalau Nanti gak kita hapus Itu ada anggota yang Fiktif Gak ada Lagi perpanjang ya kan Iya betul Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Alusius Harimukti Mau Pak Alusius Kalau mau menyampaikan secara langsung Iya Terima kasih Mbak Selamat malam Pak Wukuh Iya selamat malam Pak Iya Pak Mungkin usulan aja Pak Yang pertama Kalau memang ini adalah Aktivitas yang berulang Ditanyakan oleh anggota Terutama mungkin pada saat Mau Kebutuhan mereka BKD Kalian kan ditanya Anggota Tentang keanggotaan Baru dia baru pada nyari Gitu kan Mungkin kalau di website kita Ada menu FAQ Pak Frequently asked questions Mungkin Materi yang hari ini Bisa dibikinkan Link Google Drive Atau link YouTube Taruh aja di Frequently asked questions Mungkin saya pikir Seperti itu Pak Supaya Pak Wukuh juga Nggak berulang-ulang Terus Yang kedua Terkait dengan SK Di upload Sebenarnya saya juga Cukup setuju Pak Di upload Tapi Saya cuma Awareness aja Pada Kerahasiaan Karena kan itu SK Saya takutnya disalahgunakan Apakah Kita sign in dulu Per orang baru bisa masuk Atau Google Saya juga lebih setuju Ditaruh di link Google Drive Supaya nggak terlalu berat Kemudian Dikunci Intinya adalah Kita ingin mempermudah Anggota ITSMA Supaya mereka bisa Akses Tapi juga tetap Mengedepankan Kehatian-hatian Informasi data Itu saja Pak Wukuh Terima kasih Pak Baik Terima kasih Pak Alusio Sarannya Mungkin jadi bahan Evaluasi kami ya Kalau untuk link Google Drive SK itu Memang SK itu Saya tidak Iyakan kemarin Waktu itu ada fitur Permintaan dari Pak Ketua Untuk Meng-upload SK Terus Tersinkronisasi ke anggota ya Karena memang Di sini Jujur aja Kita sudah telan Nge-share semua email Anggota itu Di dalam group Nah Jadi kan nanti Kalau misalnya Saya tahu email Pak Alusio Saya tinggal login aja kan Nah Terusnya nanti SK itu takutnya Awalnya disalahgunakan Memang mungkin Saran yang tadi Pak Alusio bilang Kita boleh taruh di Drive Tapi nanti kita akan Beri akses Berdasarkan inviting Siapa tim yang ada di SK saja Iya Saya lebih setuju seperti itu Jadi memang Kebijakan Ketua Panitia ya Kalau di sini ya Jadi misalnya besok Ketua Panitia Tufel Siapa misalnya Misalnya Bu Siska Jadi ketua Nah nanti Bu Siska Yang memberikan Akses Kepada Anggota di SK tersebut Gitu Kalau memang Misalkan mau download Nah selama ini kan Kita taruh di WA Terus kita lupa gitu ya Cari Drive lagi di mana Jadi memang Di setiap grup Kepanitiaan Kita akan Sematkan di atasnya saja Link Drive yang memang Sudah terinvite Anggotanya Tapi memang PR lagi sih Itu Pak Aloin Kita harus tahu email ini ya Email apa Dan gak semua peserta Ini dia pakai Email Yang bisa Drive nih Kalau saya lihat Ada yang pakai email Icode Ada yang pakai email Jadi ya Mungkin nanti kita akan Coba Diskusikan kembali lah Dengan di bagian IT Ya Pak sebetulnya Kalau G-Drive itu kan Sekarang udah menjadi Kebutuhan standar Saya pikir ya Mungkin Yang bisa sambil Di-endcard juga Teman-teman Untuk bikin link Yang memang Disampaikan saja Karena G-Drive ini Untuk kerasian data mereka Dan keamanan data mereka Juga gitu kan Pak ya Mereka juga maulah Artinya untuk Membuat satu alamat email Yang memang bisa Disinkronize dengan G-Drive gitu ya Iya betul Dibanding dari website Kayaknya lebih Gak aman ya Karena kita Jujur aja Website kita ini Nebeng di Apa Kita pakai jasa pihak ketiga Ya jadi kan Kalau website universitas Itu kan memang Dia punya server sendiri ya Nah Kalau kita ini kan memang Karena Sewa server gitu Kalau sewa server Saya khawatirnya Data yang dimasukin itu Iya betul Apa lagi ya Terima kasih Pak Ya terima kasih Pak Alessio Sarannya Bukan dia dimasukkan Buat kami Mungkin Bapak Ibu Ada yang lain Yang mau bertanya Munggu Bisa Langsung bertanya Dengan Pak Ubu Karena ini mumpung Pak Ubu Menyediakan waktu Jadi kita bisa tanya Langsung tentang Satu akun Munggu Bapak Ibu Ini ada yang tanya Pak Ubu Di kolom chat Selamat malam Bapak Ibu Pertanyaan saya Jika kalau misalkan Akses Menggunakan nomor anggota Masin-masin Apakah dimungkinkan Pak Menggunakan nomor anggota Berarti Menggunakan Nomor anggota Apakah bisa Pak Ubu Bisa Cuman Lebih amannya Kalau pakai email Ibu Kalau nomor anggota Itu berubah-ubah Nanti kita lupa Nomor anggota kita Tahun depan Betul Soalnya kita memang Karena Pupu Agni Karena kita di Di IJMA itu Nanti Nomor anggota Itu akan Pembaharuan Setiap tahunnya Jadi mungkin kita Tahun ini mungkin Nomor satu Misalkan Nanti tahun depan Bisa berubah Jadi nomor tiga Itu kemungkinan Seperti itu Iya Jadi metodenya Kayak gini Bu Eka Jadi kita Delete semua Anggota tahun ini Misalnya Baru kita Menunggu kembali Renewal Anggotaan Tahun depan Apakah ada Anggota Lama perpanjang Atau ada Anggota baru Baru kita masukin lagi Jadi sistem kita Seperti itu Mungkin Pak Ibu Ada yang mau tanya lagi Kepada Pak Ibu Mungkin dari Keanggotaan Bu Nur Yang selalu Ngedepi anggota Tunggu Bu Hanun Silahkan Bu Nur Hanun Ya terima kasih Bu Eka Kalau saya belum ada Si Ibu Kalau saya malah Justru Departemen keanggotaan Tapi saya baru Mau download Ini malah Terima kasih Bu Untuk imunya hari ini Ya soalnya Saya juga sama Kita dianggotaan Tapi kita Kartu anggotanya Memang Karena mungkin Karena kita Mungkin belum ada Kondisi yang mendesak Jadi kita Kartu anggota Yang penting Kita anggota Betul Bu Saya mau Mau diisi BKD Baru download Anggota nih Bu Oh gitu Saya itu jujur Pak Saya itu Kemarin hari apa Saya lupa Saya sampai Cerita Pak Raffles Itu saya sehari itu Balesin Hampir 10 orang Tanya kartu Anggota Ijma semua Iya mungkin Ini ya Mungkin kita memang Gak ada video tutorial Jadi Kalau misalnya Ada kan kita tinggal Download jawaban template Aja ya kan Kirim ke Anggota Jadi gak Bisa di share langsung Ke ini kan Ke mana Anggota yang bertanya Cuma gini Pak Mungkin ada beberapa Yang anggota Yang sudah masuk Ke mana Yang kemarin emailnya Yang di share itu Ada beberapa Yang belum memang Jadi mungkin Iya memang Betul ya Jadi ada beberapa Yang belum Masuk ke Ya mungkin kadang kan Ya kesibukan ini juga Apa Mungkin dari Pak Wukuh juga Mungkin Apa Gak mungkin langsung satu Makanya saya nanya Pak Wukuh tuh Dengan siapa Misalkan apa Memasukkan sendiri Atau mungkin ada Tim lain yang ikut Membantu Pak Wukuh Di berjaga Apa IT Kalau Ini Bu Kalau yang tepat waktu Itu Yang pembayaran Renewalnya tepat waktu ya Iya Itu memang kami Sudah punya fitur Upload sekaligus Bu Jadi Gak 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 makan waktu ya Cuman yang makan waktu Ini kan anggota yang terlambat Ini Bu ya Jadi Kita Mesti cross check lagi Kan satu per satu Kalau misalnya yang Kemarin data terakhir Sebelum batas 31 Apa ya 31 Maret ya Iya betul Nah Itu memang Kami Import sekaligus Bu Jadi Gak makan waktu Kalau yang itu Nah Yang inginnya aja Makanya Kalau di bidang Website itu Di kami Saya sendiri Bu Jadi memang Sudah dibagi Kami ada yang Di bidang desain Ada yang ini Nook layar Dan segala macam Ya awalnya Memang Bu Ayu ya Cuman Bu Ayu Kayaknya pindah ke Keanggotaan Bu Ayu sudah Sudah cabut Dari kamar Bu Ayu dulu Kemarin gantiin saya Pak Oh Oh Terus sekarang Pindah lagi Saya kurang tahu Mungkin Pindah ke Bagian akhir lagi Ini Bu Ayu Ini ada yang Pertanyaan lagi Pak Dari Bu Oktavia Mengguh Bu Oktavia Disampaikan Cara langsung Oke Yes Cek Ya Kedengeran Ibu Mengguh Selamat malam Pak Selamat malam Semuanya Maaf Pak Saya izin Tutup kamera Ya Pak Ya Bu Gak apa-apa Bu Ya Pak Saya kebetulan Baru Baru Apa Jarang lihat Grup ya Baru masuk Zoom juga Yang ingin saya Tanyakan SK nya itu Dimana ya Pak Disare SK yang mana ya Bu SK Keanggotaan Kalau kita mau Isi pilih jabatan Oh iya itu Di bidang keanggotaan Mungkin Bu Nur Bisa jawab Bu Nur Atau ini Ya kan Apakah masih Sama dengan Yang tahun lalu ya Pak Oh beda Oh beda Peranggotaan Peranggotaan Misalkan SK per Departemen Itu Setiap tahun Bisa ada Resafol Untuk masing-masing Anggota IJMA Misalkan Masuk Departemen Apa Misalkan Seperti itu Di tahun Mungkin ada Resafol Tiga bulan Atau empat bulan Berikutnya Bisa diganti Nah Tapi yang Jadi selama Tiga bulan itu Biasanya SK nya Kadang Bisa sudah keluar Tapi kadang Munculnya di Group Apa Di Mana Di Group resumennya IJMA Jadi Belum masuk Di web Seperti itu Nah Untuk kita Mengetahui Bahwa Yang pilih Jabatan itu Bagaimana ya Bu Kalau pilih Jabatan Mungkin dari Pak Rambut Di kartu Anggota itu Kan ada Update Pilih jabatan Devisi Terus Jabatan Nah itu Kita isinya Devisi apa Gitu Apakah Masih sama Dengan tahun Lalu Atau SK terakhirnya Kita lihat Dimana ya Saya bantu Jawab Boleh 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 Silahkan 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 Pak Jadi gini Bu Misalnya Untuk DPN Ini Memang Dari kebijakan Pak Ketua Pak Raffles Ini Mungkin Kebetulan Pak Raffles Nggak bisa Bergabung Kayaknya Jadi Kebijakannya Itu akan Di reshuffle Misalnya Gini ya Misalnya Kita tidak Ada kontribusi Itu biasanya Di reshuffle Misalnya Ibu Lebih cocoknya Di Bidang yang Mana Itu di reshuffle Tapi selalu Diinfokan Bahwa Ibu dipindahkan Di bidang yang mana Nah Dan itu Kalau untuk DPN Ini bisa Di reshuffle Kapanpun Beda dengan Anggota Kalau anggota Biasa Itu kan Renewalnya Pertahun ya Nah Kalau Untuk DPN itu Dia memang Kadang Kadang Tiga bulan Sekali Mungkin Mungkin saya Hari ini Di bidang IT Nanti Dipindahin Kemana Misalnya Atau Ke jurnal Nah Biasanya SK-nya memang Saya di group Karena Kalau di website Kan Khawatir Disalahgunakan Bu Karena terlalu Sering Berganti SK-nya Seperti itu Kalau Yang saya Dapatkan Informasinya Dari Pak Ketua Ya Maksud saya Pak Kan Itu Kalau kita Mau Buat Update Profilnya Kalau kita Mau Ambil Kartu Anggotanya Kan Harus Diisi Kalau Enggak Diisikan Dia Yang keluar Pilih Jabatan Pilih Divisi Nah Untuk Mengisinya Itu Kita Acuannya Dari Mana Apakah Yang terakhir Kita Terima Atau Mungkin Gini Bu Dari Bu Otavia Mungkin Kita Dari Apa Namanya Bukan Dari Keanggotaan Mungkin Dari Isma Itu Akan Share Jadi Update Anggota Yang Kira-kira Masuk Kepartemen Departemen Apa Misalnya Seperti Itu Nama-nama DPE Nanti Kita Akan Share Di Grup Jadi Misalkan Kita Masuk Bidang Apa Departemen Apa Misalnya Seperti Itu Mungkin Itu Nanti Yang Kita Akan Perbaru Jadi Anggota Tidak Akan Bingung Masuk Di Bagian Apa Jadi Sebelum Ada Kita Tahunya DPC Mana Dan Jabatannya Apa Kita Belum Bisa Cetak Kartunya Kalau Ibu Ibu DPN Ibu DPN Ibu DPN Ibu DPN Ibu Tinggal Lihat Status Ibu Nanti Jabatannya Anggota Terus Kemudian Divisinya Ibu Bisa Lihat Wilayah Ibu Misalnya Ibu Berada Dimana Oh Gitu Kalau Ibu Anggota Biasa Tapi Kalau Ibu DPN Ibu Harus Pilih DPN DPN Sesuai Dengan SK DPN Yang Diterbitkan Ketua Baru Ibu Lihat Jabatan Ibu Apa Oh Iya Pak Rafles Ini Sudah Ada Kayaknya Ibu Bisa Langsung Ditanyakan Semoga Pak Rafles Soal Mau Ada Tambahan Terkait Dengan Ini Pak Rafles Soal Risapel Sepertinya Pak Rafles Susah Sinyal Ini Pak Suaranya Nggak Keluar Ya Bu Iya Betul Apa Nanti Gini Aja Bu Nanti Kita Mungkin Coba Kita Akan Ini Kalau Misalkan Ini Kita Kita Akan Share Misalkan Perbidang Apa Saja Dari Untuk Updatenya Kita Ini Kita Ada Resample 30-an Ini Kayaknya Seperti Itu Mungkin Itu Halo Bagaimana Bu Eka Sorry Bu Eka Sinyal Saya Kurang Bagus Gimana Ini Pak Bu Oktavia Jadi Beliau Tadi Beliau Menanyakan Tentang Atau Mungkin Bu Oktavia Aja Yang Menjelaskan Selamat Malam Bu Oktavia Ya Maaf Pak Lama Nggak Aktif Ya Di IJMA Pak Yang Mau Saya Tanyakan Kalau Mau Update Profil Di Kartu IJMA Acuan SK DPN Terakhir Itu Yang Mana Ya Masih SK Yang Lama SK Yang Baru Belum Ditandatangani Mungkin Dalam Waktu Dekat Sudah Final Tinggal Ini Nggak Bapak Bu Pak Itu Nggak Akan Berpengaruh Pake Yang Lama Aja Nggak Bapak Ya Pak Yang Lama Aja Belum Isi BKD Juga Ya Ya Udah Pak Yang Lama Acuannya Ya Aja Pak Makasih Ya Bu Bu Eka Mungkin Nadi Di kolom Chat Ada yang Nanya SK Keanggotaan Ya Kalau Tidak Salah Dari Bagian Keanggotaan Tidak Ada SK Ya Bu Eka Kalau Dari Kita Nggak Ada Kita SK DPN Semua Kalau Tidak Salah Tadi Ada Yang Chat Di Grup Saya Cek Baca Di Di Korom Chat Ya Itu Juga Pak Kayaknya Kita Nggak Ada Password Mau Masuk Ke Web Memang Karena Udah Dishare Apa Email Email Itu Jadi Yang Tahu Email Jadi Bisa Masuk Gitu Ya Pak Saya Baru Ngeh Iya Kemarin Tidak Dishare Tadi Saya Dengar Pak Uku Baru Ngeh Iya Bener Juga Ya Gitu Karena Nggak Ada Password Ya Jadi Disitu Ada Data Kita Juga Tanggal Lahir Kemarin Dishare Gitu Saya Bilang Makanya Sebaiknya Sebenarnya Dibuat Password Aja Kali Pak Untuk Mau masuk Kedalam Iya Maksud Saya Tidak Dikasih Password Itu Kan Saya Pikir Anggota Sudah Tahu Masing E-mail Nya Gitu Saya Tahu Ternyata Dishare Datanya Mungkin Akan Saya Tambahkan Password Nanti Ya Kayaknya Lebih Aman Ya Lebih Aman Saya Baru Ngeh Gara Gara Ini Pak Maksudnya Selama Ini Kan Gak Ngeh Bawa Masuk Aja Lassus Sudah Bapak Ini Tadi Saya Coba Masuk Ya Bener Juga Gak Ada Password Nya Gitu Karena Memang Dugaan Pertamanya Seperti itu Saya pikir Masing-masing Tahu E-mail Ternyata Keshare Berarti Ada yang Baca Betul Nanti Akan Kami Tambahkan Untuk Password Default Nanti Akan Kami Share Di Group Jadi Nanti Bisa Dirubah Password Ya Itu Aja Pak Makasih Ya Makasih Ibu Octavia Mungkin Bapak Ibu Ada yang Masih Mau Tanyakan Lagi Kepada Bapak Buku Ada Tidak Ibu Bapak Ibu Mungkin Para flash Mungkin Ada Tambahan Sudah Sangat Jelas Sepertinya Bu Eka Nanti Tinggal Dibantu Pak Wukuf Untuk Buat Tutorial Sepertinya Kita Memang Harus Buat Tutorial Jadi Biar Mempermudah Gambutan Juga Kalau Misalkan Kita Ada Waktu Kita Ditanya Mungkin Tutorial Kali ini Kita Ada Rekamannya Jadi Mungkin Yang Tadi Pak Buku Bilang Ada Rekaman Nanti Misalkan Kita Bisa Share Mungkin Ada Mungkin Ada Lain Waktu Kita Bisa Buat Tutorial Seperti Cara Menownload Dan Ya Mungkin Mungkin Nanti Bisa Kita Share Gimana Pak Olan Bisa Share Nanti Untuk Apa Namanya Tutorial Download Untuk Kartu Anggota Sosialisasi Kartu Ijma Mungkin Sampai Apa Namanya Sampai Ini Aja Mungkin Ada Tambahan Atau Tidak Ada Dari Pak Bunur Atau Pak Wukus Mungkin Untuk Quasing Statement Ada Mungkin Ada Quasing Statement Dari Pak Wukus Ya Kuncinya Cuma Update Profil Aja Upload Foto Sesuai Dengan Instruksi Yang Diberikan Udah Pasti Jadi Kartu Anggotanya Kalau Memang Permasalahannya Di Kartu Anggota Nanti Saya Minta Tolong Kepada Bu Nur Sama Bu Eka Saya Minta Update Terakhir Anggota Yang Renewal Soalnya Ada Beberapa Yang Belum Kita Masukin Karena Memang Kemarin Terlambat Terkendala Ketentuan Jadi Baru Saya Kerjain Sekarang Juga Jadi Ketentuan Kemarin Yang Pak Wukus Misalkan Mereka Terlambat Satu Bulan Terlambat Satu Bulan Satu Bulan Berikutnya Baru Di Aktifkan Sebenarnya Kalau Mau Lebih Simpelnya Kita Begitu Anggota Bayar Langsung Aja Dua Dua Berikutnya Kita Ikut Aja Jadi Kita Posisinya Takutnya Kalau Ketentuan Itu Tidak Berlaku Yang Kita Buat Betul Kalau Kita Langsung Sekaligus Iya Betul Bapak Ibu Keranya On Camp Semua Untuk Dokumentasi Di Keanggotaan Silahkan Bunur Bisa Dibantu Siap Saya Tapi Masih Banyak Yang Belum On Camp Bapak Ibu Yang Belum Nyalakan Di On Camp Baik Seadanya Sepertinya Yang Penting Ada Dokumentasi Senyum Termanis Ya Bapak Ibu 3 2 1 Baik Sampun WK Oke Terima Kasih Terima Kasih Untuk Pak Wuku Dan Bapak Ibu Atas Kesediaannya Untuk Menjelaskan Tentang Kartu Anggota Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Kita Akhiri Untuk Zoom Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam 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 Terima kasih